Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness, and inspiration. Dan gak kerasa kita nih udah berapa puluh episode ya dan mudah-mudahan Anda tetap setia untuk mendengarkan, menyimak, dan mendapatkan inspirasi. Seperti quotes atau juga motto dari Setia Talks teman-teman semua ya yaitu tell the truth, share happiness, and get inspiration. Jadi kita selalu mencari ngomongin tentang kebenaran gitu ya. Share happiness, kita berbagi juga kebahagiaan, dan get inspiration. Dan hari ini kita mau menggali satu inspirasi yang luar biasa dari sahabat saya. Seorang pengusaha from Ciamis, tapi beliau bisnisnya di Bandung gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung sama Kang Eli Kurniadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumahan damang? Alhamdulillah. Ini asli mana Kang Eli? Banyak yang belum tau. Aslinya Ciamis. Ciamis? Terus, tapi tinggal di Bandung sudah dari tahun 2006. Jadi kuliah gitu. Jadi kuliah SD sampai SMA di Ciamis. Hijrah ke Bandung. Pas kuliah. Jurusan apa Pak? Kebetulan masuknya ke pendidikan-pendidikan matematika. Wih, ini orang yang cerdas ya. Amin. Kalau matematika itu susah ya. Karena hitung-hitungan. Dan ngomongin hitung-hitungan, pasti ngomongin juga di bisnis pasti bermanfaat dong. Insya Allah bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat ya. Karena kalau nggak bisa ngitung bahaya. Bisa ditipu, bisa salah hitungan dan yang lain gitu ya. Nah ini teman-teman semua, sejarah singkat saya sama Kang Eli dulu nih. Jadi saya ini CS-an udah lama. Dari tahun berapa kita bertemu ya? 2006. Iya, dari awal beliau masuk ke Bandung gitu. Saya dulu masih di Jatinangor, masih belum married gitu ya. Masih berjuang. Kang Eli ini menurut saya saksi hidup lah. Gitu ya. Dari awal. Dari awal. Dari bukan siapa-siapa dan Alhamdulillah. Bahkan kalau saya keliling Indonesia gitu ya, di beberapa tahun yang lalu tuh keliling sama Kang Eli sebagai asistennya. Jadi makasih banyak nih Kang Eli, banyak sekali cerita kita ya bersama gitu. Walaupun sekarang sudah pandemi jadi nggak bisa lagi keliling-keliling. Tapi perasaan kita udah berapa puluh kali ya? Bukan puluh lagi, mungkin ratus ya. Kadang kita boring ya. Seminggu bisa tiga kali ya. Seminggu tiga kali. Jadi bayangin gitu, tiap-tiap ini tuh, oh kita harus ke sini, harus ke sini ya Kang Eli. Kang Eli siap di sini, kita harus ke bandara gitu ya. Kadang bandara Bandung, bandara Jakarta. Dari situ kita juga bawa tas yang besar, bawa buku gitu. Ah pokoknya itu kisah-kisah asik gitu ya, sampai training dan yang lain. Jadi, tapi yang menarik dari Kang Eli adalah, sekarang sudah berkeluarga, boleh cerita dulu ke teman-teman. Ya, saya sebelumnya kenal dengan Kang Setia Furkon ini tahun 2006. Kebetulan kita di UKM ya. UKM salah satu lembaga dakwah di kampus PTN Negeri di Bandung. Itu, dari sana kita kenal, terus sampai tahun 2008, beliau launching buku. Saya juga salah satu resellernya. 2009. 2009, ya jangan kuliah kalau nggak sukses. Benar. Nah dari sana. Oh, anda reseller juga? Iya, reseller yang megang. Oh, ngurusin yang reseller justru. Iya, jadi waktu itu, saya tuh pas kuliah, masih kuliah itu, megang agen, seluruh agennya Kang Setia. Iya, benar. Agen buku saya. Agen buku. Bangunnya jam 4 subuh, tidur jam 11 malam tuh, kerjanya megang HP waktu itu. Karena ngurusin agen-agen buku jangan kuliah kalau nggak sukses. Itu masih kuliah waktu itu. Masih kuliah? Masih kuliah. Sama-sama, karena kita selecting ya, seangkatan ya. Iya, seangkatan. Lulusnya juga bareng. Lulus bareng juga. Yang nggak bareng itu nikah ya, anda duluan ya. Ini yang menarik ya. Nanti kita akan bahas juga itu. Lanjut lagi Kang Eli. Terus tahun 2010, kita alhamdulillah lulus. Masih ingat Kang Purkon ini nyusun skripsinya sistem kebut semalam di rumah, di kosan saya. Benar, benar, benar. Iya, iya, benar. Nginep di kosan saya. Ngejar saya, ngejar. Kan ini di duluan ya? Eh, duluan selesai nggak sih? Saya di duluan selesai. Untuk ini ya skripsi. Sedangnya. Jadi saya tanya ini gimana cara ini, cara ini. Karena saya nggak ngontra kan? Saya nggak ngekoso, bulat-balik Jutinangor, Bandung. Alhamdulillah kita lulus bareng. Eh, Agustus ya. Agustus. Agustus 2010. Agustus 2010. Dan saya setelah itu langsung mempertimbangkan untuk menikah setelah lulus itu. Jadi Agustus saya lulus setelah itu. Kok nggak kayak aku sih? Ini emang kemah. Ini kenapa? Apa alasan Anda ingin cepat nikah waktu itu? Ini menarik nih. Karena dulu itu pas kuliah juga kan banyak seminar tentang peranikah. Sebelum kelas jodoh ya Pak. Ini sudah banyak ini. Ikutan? Ya, kadang-kadang ikutan. Kadang-kadang ikutan. Terima kan aktif di Darut Tauhid juga. Dan UKM-UKM keislaman. Jadi banyak sekali seminar peranikah. Dan yang menantang terus menikah muda. Bahkan sejak... Dan teman-teman sekelas banyak yang sudah punya anak. Oh iya? Teman-teman sekelas. Sambil kuliah nikah? Iya, banyak. Jadi di matematika itu banyak yang sambil kuliah sudah pada nikah. Bahasa meter awal sudah pada nikah. Oh iya? Iya. Banyak. Keren, keren, keren. Jadi ya, ketika saya bilang ke orang tua mau nikah, syaratnya satu, lulus dulu. Makanya saya tepatin Alhamdulillah. Momennya ketika... Oh jadi sebenarnya minta ke orang tua sudah lama? Sebelum lulus juga sudah minta ke orang tua nikah. Nah, teka tinggal ini tapi. Gak kelihatan ini. Ada maim aja tapi ternyata dia lebih semangat untuk menikah ya. Terus, terus, terus. Jadi Agustus lulus, bisuda. Setelah itu langsung proses menuju pernikahan. Jadi langsung nyari-nyari. Gak lama ya? Gak lama, paling berapa bulan. Enggak, sempat ini dulu. Sempat jalan-jalan, bukan jalan-jalan. Ikut seminar-seminar. Ngisi-ngisi training. Masih ingat di Cibiru dengan Nurdian. Kemudian itu, kita mengisi training di Seng Bacumahi. Berapa bulan, mungkin selang tiga bulan. Hitbah, setelah itu Desembernya, 26 Desember bertepatan kurang lebih tanggalnya dengan Tsunami Aceh. Tsunami Aceh, iya. Kita menikah tanggal 26 Desember. Tapi udah Tsunami belum ya? Udah, udah. Satu tahun setelah Tsunami. Eh, Tsunami kan 2004. 2004. Eh, 2000. Ya, 2004. Ya, 2004. Lama-lamanya. Tanggalnya yang sama. Tanggalnya yang sama. Itu, saya mau tanya. Yang lucu dari Kang Eli ini adalah, waktu itu kan sebenarnya kerjaan belum jelas. Belum ada, belum ada kerjaan. Kok bisa berani ini? Kadang ada teman-teman, wah nikah muda nanti nggak benar nih. Kan ada ketakutan nggak sih? Kayak gitu. Ini karena saya tahu banget. Waktu itu masih bantuin ya. Jadi waktu pas mau nikah tuh masih sebelum-sebelum. Masih serabutan. Masih serabutan. Uang ada, penghasilan Alhamdulillah. Karena memang bantuin Kang Tolokan. Cuma nggak tetap. Bahkan dia ini pernah. Nungguin warnet. Nungguin warnet saya. Seberapa hari waktu itu? Seminggu. Seminggu. Jadi selain training rutin, beliau juga karena saya waktu itu butuh ya. Iya. Bantuan Allah gitu. Akhirnya Kang Eli ngebantuin. Jadi, tapi anehnya saya mau nanyain. Kok wanita itu mau sama Anda waktu itu? Ya jangan lihat Kang Eli sekarang yang udah sukses, udah punya ini, punya itu, udah punya karyawan. Kok dia bisa nih, Anita, sebagai istri Kang Eli nih? Atau keluarganya lagi itu nggak nanyain. Kamu kerjaannya apa? Ini baru lulus kok belum punya karyawan. Kalau dari segi keuangan, memang kategori ada lah. Maksudnya walaupun kerjaan nggak tetap, tapi dari segi keuangan kan dari penghasilan sebagai reseller. Bukan reseller, yang megang buku aja cukup besar gitu. Cuma memang nggak tetapnya itu yang jadi masalah. Kalau keuangan, Alhamdulillah, jangan sempat ngajar juga walaupun freelance. Oh iya, beliau ngajar juga. Bimbel-bimbel ya? Bimbel SSC waktu itu. Cuma freelance maksudnya nggak tetap. Lumayan besar juga gitu. Jadi, kalau dari penghasilan buranan lumayan. Cuma memang nah bulan depan ada lagi nggak tahu gitu. Nah, itu jadi bener-bener lah Allah dan memang pas nikah juga. Nggak ditanyain waktu tahu. Nggak juga. Dan saya juga nggak mikir nanti gimana. Pak, yang kayak gitu tuh pemikirannya salah atau benar sih? Tahu salah tuh benar. Lah Allah, lah kuat. Iya, pokoknya nggak mikir lah. Pokoknya nanti penghasilan dari mana, nggak mikir. Dan memang masalah. Karena kalau dipikirin terus nggak nikah-nikah. Benar, benar. Pokoknya gimana nanti aja. Gimana nanti aja gitu. Yang penting ada buat nikahnya, ada gitu. Bahkan yang alhamdulillah itu pas nikah itu. Beberapa hari sebelum nikah itu. Saya beli motor, cash. Oh iya? Iya, beli motor cash. Oh yang itu, Blade? Blade. Aku tahu. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Berapa tahun loh? Iya, saya usia nikah berarti. Iya, iya. Sama persis. Masya Allah. Itu motor perjuangan banget itu ya? Iya, motor perjuangan. Oh itu beli motor? Waktu setelah nikah itu? Sebelum nikah. Oh sebelum nikah, gitu. Sebelum nikah, persis. Dan ini rahasia ya, baru saya bocorin di sini. Jadi pas nikah itu kan, saya megang uang Kang Purkon cukup besar. Kalau masih ingat nominannya sekitar 80 juta. Pada waktu itu kan kita masih status setelah mahasiswa ya? Pengangguran namanya ya? Iya, benar. Dan galau-galau gitu kan baru-galau. Ini baru lulus nih, Desember Agustusnya baru lulus nih. Tapi saya Alhamdulillah langsung bantuin Kang Purkon. Bahkan sebelum lulus juga sudah bantuin kan gitu. Tapi lebih konsentri. Iya, betul. Sebelumnya juga sudah keliling-keliling gitu. Makanya sudah ada cukup uang, sudah lumayan cukup gitu. Dan di rekening saya cukup besar. Waktu itu 80 juta. Dan Kang Purkon kan memang masih single dan uangnya juga banyak. Jadi biarin aja gitu. Kamu kenapa ngomongin itu? Itu masih ingat gitu. Jadi ya, saya bilang ke Kang Purkon rupas mau nikah. Kang, gimana nih? Saya mau nikah, tapi modal juga gak mau merepotkan orang tua. Bisa gak saya pakai dulu sementara uangnya? Sudah silahkan aja Pak Gita itu. Jadi sebenarnya dari sana situasiannya itu. Saya menggunakan uang beliau dulu. Tapi Alhamdulillah gak selang. Dan memang prinsipnya bukan minjem ya. Dan beliau mah cepat. Kalau gak salah nikahnya untung ya? Iya, aku nunggu untung. Alhamdulillah kita nikahnya puluhan jutaan. Bisaan nih, bisaan. Nikah kita suruh plus. Suruh plus. Puluhan juta. Nanti teknik bagaimana caranya nikah suruh plus belajar. Usus kayaknya. Terus gimana terus? Jadi Alhamdulillah gak selang beberapa lama juga gak harus bulan gitu. Alhamdulillah uang Kang Purkon juga terganti. Dan setelah itu kita bingung mau ngapain juga bingung. Yaudah akhirnya kita ke Bandung, ngontrak, ditahu sendiri bagaimana kontrak. Istri orang mana terus kuliah di mana? Istri orang Ciamis juga. Cuman jarak antara rumah saya dan beliau itu jauh. Duker 2 jam. Kalau beliau itu Ciamis kota. Kalau saya Ciamis coret ya. 2 jam lagi. Pemarican ya. Pemarican dekat ke penganaran. Nah waktu itu istri kebetulan belum lulus. Oh belum ya? Belum lulus. Oh berapa angkatan di bawah? Di bawah satu angkatan. Satu angkatan di bawah. Sedang nyusur? Sedang skripsi. Akhirnya pas setelah nikah itu target pertama adalah bagaimana istri lulus. Makanya Alhamdulillah istri lulus 3 tahun setengah. Oh iya? Iya. Istri lulus 3 tahun setengah. Cerdas loh. Nah kenal sama istri gimana sebelum nanti ke bisnis nih? Sebenarnya dulu sempat kenal ketika di Ikatan Remaja Mesi di SMA. Waktu Ciamis. Cuman lost contact. Udah aja udah angkat. Pas kuliah sempat dekat kenal-kenal di Pakti Darutauhi juga kan sama-sama artifis. DTI atau bukan? DTI juga. Oh aku tahu. Baru tahu sih beliau di sini. Iya beliau BDTI juga. Terus beliau aktivis banget malah lebih aktif daripada saya. Oh gitu. DTI juga di KM katanya. Oh macem-macem lah banyak orang organisasi ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Cepat berarti ketemu dari kenal sampai ke nikah? Iya gitu. Sebenarnya memang dulu sudah kenal kan temen adik kelas di organisasi di SMA. Gitu sebenarnya. Jadi waktu ngomong serius ke orang tuanya, shock gak orang tuanya? Atau emang udah kenal? Iya. Kalau di SMA itu biasa aja ya. Gak ada shock-shocknya gitu kan. Biasa aja di sana mau nikah silahkan gitu. Kalau kampung gitu ya kan. Iya. Makanya cari orang kampung. Orang kampung tuh gak banyak nanya aneh-aneh. Gak banyak nanya aneh-aneh gitu. Gak kayak di kota gitu. Yang penting mah kamu bisa hidup, bisa bertunggung jawab, ya sudah silahkan. Dan kalau gak salah waktu nikah Kang Eli saya gak bisa hadir. Kenapa saya? Lagi training. Lagi training. Di luar Jawa. Aduh sedih banget waktu itu. Padahal nih friend banget gitu ya. Saya gak bisa tapi karena udah jadwal banget gitu ya. Tapi diwakilikan oleh teman-teman ya waktu itu ya. Terus gimana Kang Eli? Lanjut lagi di masa-masa awal menikah. Iya. Karena aku tahu nih tentang tempat tinggalnya dimana. Jadi saya tahu prosesnya Kang Eli sampai sekarang. Jadi gimana Kang Eli? Waktu itu langsung kita ngontrak. Karena harus selesai skripsi ya istri. Berarti ke Bandung lagi? Ke Bandung. Kita ngontrak di daerah Sukahaji. Yang RSS ya. Setiap RSS. Apa itu RSS? Mas sangat sempit sekali. Susah selonjur RSS. Luar biasa itu. Dan pas kita buka pintu dapur itu langsung makam. Kita langsung nginjek makam gitu. Oh iya bener. Iya itu. Iya iya bener 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 bener. Dan disanalah perjuangan dimulai. Jadi saya masih ingat beliau itu pernah bawa kain-kain ketika memulai ya. Itu sampai gimana ya? Kain itu kena ke dinding-dinding. Kiri kanan. Kanan-kiri. Saking sempitnya tuh. Iya saking sempitnya. Kenapa anda disana dan di deket kuburan apa itu mengingat mati gitu gimana? Karena murah. Oh karena murah. Cara yang paling murah gitu. Lama disitu? Satu tahun. Satu tahun disitu ya. Jadi mencoba untuk memulai merintis dari. Dan sebenarnya bersejarah juga disana. Karena foto pertama bisnis saya adalah disana. Oh. Jadi nanti kita cerita bagaimana. Oh iya sebelum kesana. Kenapa saya, bukan tenang ya. Kenapa tadi saya biasa aja gak pernah mengkhawatirkan masalah rezeki. Karena pertama memang istri sudah ngajar dan tetap gitu di SMP, PGI, Santu, Bandung gitu. Itu dari sebelum beliau lulus juga udah ngajar. Jadi gaji beliau udah tetap. Tapi kalau saya memang lebih besar cuman gak tetap. Jadi kalau untuk makan ah adalah dari istri. Gitu sih sebenarnya. Ikhtiar duniawinya gitu. Jadi istri sudah tetap. Beliau kurang lebih sampai 4 tahun disana. Setelah Alhamdulillah bisnis kita bangkit. Tarik. Baru keluar. Baru keluar gitu. Jadi itu singkatnya seperti itu. Sekarang boleh masuk ke masa-masa mengawali bisnis. Jadi kenapa dari yang awalnya training, awalnya ini. Terus kepikiran jadi bisnis itu gimana sih ceritanya? Saya itu sebenarnya ketika SMP atau SMA sudah tidak mau. Pertama, mohon maaf ya. Tidak mau jadi negeri gitu. Tidak mau jadi pegawai negeri. Memang dulu udah bilang. Ketika ibu nanya juga. Masih ingat waktu SD dulu kelas 4 SD kalau gak salah ibu nanya. Jang itu bahasa Sunda ya. Jang atau Lee mau jadi apa nanti kalau sudah besar. Pertama, saya tidak mau jadi apa-apa. Saya hanya ingin mau jadi ulama. Waduh, jadi ulama gitu. Waktu SMP udah kayak gitu? Iya, waktu SD. SD? SD. Waktu SD, kelas 4 SD. Tanya sama ibu mau jadi apa, mau jadi ulama. Saya bilangin gitu. Jadi gak mau jadi apa-apa. Terus SMP, SMA, saya tidak mau jadi PNS gitu. Ingin benar-benar mandiri. Udah bilang bahkan tidak mau jadi guru juga. Kan lucu ya. Yang lebih lucu itu. Tidak mau jadi guru, tapi saya masuk UPI. Tidak mau jadi pendidikan, tapi gak mau jadi guru. Nah itu, jadi masih sebelum masuk UPI Bandung juga itu. Maaf, maaf, maaf. Saya harus tanya dulu. Kenapa? Ada pemikiran apa? Kan mulia dong jadi guru. Iya, maksudnya jadi guru yang tetap gitu ya. Oh, gak suka terikat. Iya, bukan gak mau jadi gurunya, tapi gak mau yang jadi guru yang jadi PNS. Iya, rutin kayak gitu ya. Ya, rutinitas gitu. Karena saya itu orangnya pengen berbuat sesuatu yang lebih. Dan tidak mau bergantung sedikitpun pada apapun. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, ya pas masuk UPI pun sebenarnya tidak niat jadi guru yang tetap. Tapi pengen, bahkan ketika temen nanya juga mau jadi apa? Saya jadi pengusaha. Jadi sebelum masuk UPI aja udah mau jadi pengusaha sebenarnya. Udah clear gitu. Makanya ngajar aja hanya sebagai batu loncatan sebenarnya waktu itu. Nah yang menarik adalah proses ketika akhirnya menemukan passion jadi pengusaha di bidang fashion. Jadi passionnya fashion gitu. Itu gimana awal cerita? Ada ilham kah yang membuat kayaknya ini deh gitu? Tipe saya itu adalah tipe orangnya yang kalau sudah yakin akan sesuatu, fokus gitu. Jadi waktu itu dunia internet marketing masih sangat tabu. Oh, mulai dari situ internet marketing. Masih ingat waktu itu gara-gara skripsi, saya tuh sering ke warnet. Ngumpulin data kan. Oke, oke. Pas di warnet ada muncul iklan pelatihan bisnis online. Akhirnya saya klik, saya daftar, gratis waktu itu. Terus saya daftar, saya bilang dalam hati. Tapi ini gak mungkin saya belajar. Saya sangat tertarik karena itu miliader muda, mahasiswa Bandung, sebuah keliling dunia, bahkan punya perusahaan lima negara. Itu yang membuat saya tertarik banget itu sebelum lulus, masih kuliah. Tapi saya bilang gini, saya harus lulus dulu. Gak mungkin saya mendalami bisnis ini. Jadi dualisme. Ya dualisme, malah jadi gak lulus. Akhirnya saya simpen itu, saya ajamkan harus lulus segera. Itu yang membuat salah satu. Selain menikah ya, itu juga yang membuat saya harus segera lulus. Dan memang saya tepati, setelah saya lulus, kemudian menikah, saya serius belajar bahkan saya berbayar. Saya berbayar satu tahun, dan dua tahun, kurang lebih dua tahun saya berbayar. Dan waktu itu teman-teman saya pada mencibir memang waktu itu. Kenapa mencibir? Karena inter-marketing belum tahun berapa sih? 2010. Belum. Belum. Trend sekarang kayak sekarang ya. Belum. Sekarang aja FBS baru sedang booming-booming banget ya sekarang. Kang Eli 10 tahun yang lalu ya. Udah mulai ya. Iya. Jadi kita asal digunal awalun lah kita itu. Jadi dulu tuh dibilangnya, wah awas penipuan, awas MLM, awas itu ini, ini. Saya biasa, karena bagi saya logis, ya udah. Belajar aja. Belajar aja gitu. Dan bagi saya memang harus fokus. Alhamdulillah, sejarah pertamanya itu, saya udah mulai ke website, internet marketing, tahun 2010. Mulai dari website dulu? Website. Dulu Facebook, media sosial, media sosial. Belum banyak. Belum banyak. Belum banyak. Dulu masih prankster. Prankster, ya. Prankster. Jadi saya tuh waktu itu Facebook, eh Facebook, website, SEO, terutama mendalami di SEO. Apa SEO, teman-teman? Oh, SEO itu Search Engine Optimization. Jadi lebih ke apa itu? Kalau teman-teman nyari sesuatu yang dibutuhkan, klik di Google, klik ketik. Pertanyaan kita mencari sepatu murah, keluarlah sepatu murah. Gimana supaya kita ada di nomor satu kata pencarian. Itu yang saya ulik dari dulu, dari 2010. Fokus di sana. Dan langsung fokus ke toko online. Toko online. Karena internet marketing itu banyak. Banyak cabang. Banyak cabang, mau kemah, mau ahli di mana. Ada AdSense, banyak. Terus ada affiliate, banyak sekali waktu itu. Cuman kata guru saya, beliau orang Bandung juga bilang, kamu harus fokus. Jadilah sesuatu di sana. Kalau kamu tidak fokus, nggak akan jadi apa-apa. Teman-teman saya ada yang sampai gini, dia 1 miliar 1 bulan. 1 miliar 1 bulan. Wow, gede dong. Waktu 2010 loh. Untungnya, omsetnya gitu. Penghasilannya. Omset kan memang nggak ada omset. Langsung margin. Benar, benar. Beliau 1 miliar 1 bulan. Jadi pembicara waktu itu, teman saya. Salah satu angkatan. Eh bukan satu angkatan. Masa satu pelatihan lah. Cuman saya tidak tertarik. Tidak ikut-ikutan. Kalau teman-teman saya banyak yang ribuan yang ikutan. Kalau saya nggak. Karena kalau bagi saya, saya walaupun bisnis online, tapi harus real. Saya harus toko online. Ada produk fisiknya. Itu prinsip saya dari. Jadi sejak awal saya belajar, udah konsen aja di sana. Tapi tahu. Afiliat tahu. Tahu. AdSense tahu. YouTube tahu. Kalau ditanya tahu. Tahu. Cuman kita ekspert di mana. Itu yang kita harus menentukan. Dan memang cita-cita saya bukan sebagai marketing, tapi sebagai pengusaha tulen. Marketing online itu hanya sebenarnya. Nah ini menarik. Apa bedanya digital marketer sama pengusaha tulen? Apa bedanya? Karena mungkin banyak yang mungkin takutnya ambigu gitu ya. Aku nih digital marketer, aku bisa ini bisa. Aku pengusaha. Belum tentu ya? Kalau bagi saya ya, versi saya, kalau versi orang lain mungkin bisa berbeda. Kalau versi saya, digital marketing itu hanya sebatas alat. Bukan sebagai pengusaha gitu. Kecuali kalau dia memang men-setting sebagai pengusahanya digital gitu. Tapi kalau saya bisa Facebook ad, saya bisa SEO, kemudian dia mengatakan saya pengusaha. Belum tentu. Itu alat. Seperti kita punya pisau buat mengolah daging gitu. Itu kan pisaunya, bukan dagingnya. Bukan hasil dagingnya. Jadi untuk menjual sebuah barang, ada namanya digital marketing. Sementara pengusaha yang menurut saya, versi saya adalah bagaimana caranya kita benar-benar, tanpa internet marketing pun kalau kita pengusaha tetap jalan. Jadi ketika... Dia itu hanya tool? Iya. Hanya alat? Saya memposisikan internet marketing itu sebagai alat, bukan sebagai profesi. Karena kalau pengusaha sejati, nausun relik nantinya nggak ada internet, Harus tetap jalan. Karena mentalitas jadi pengusahanya tetap mendalam. Itu yang saya maksud. Jadi apapun keadaannya nanti, Facebook berubah, algoritma Google berubah, nggak masalah. Karena kita pengusaha toolen. Nah ini yang menarik Kang Eli gini, banyak orang yang sekarang pandemi ya. Pandemi ini ingin jadi pengusaha. Tapi mentalitinya masih mentalit karyawan. Kang Eli kan dulu smooth banget gitu. Dari, bukan karyawan ya, ada Kang Eli juga kalau disebut karyawan, nggak. Tapi serabutan lah. Masih nggak jelas ke depannya. Sampai akhirnya kayaknya ini nih. Ini dan serius untuk fokus, untuk jadi gede gitu. Itu gimana sih mengubah mindsetnya aja dulu, mentalitasnya dulu? Saya masih ingat waktu itu ditantang sama perusahaan. Kan saya gabung di perusahaan Kang Kurkon ya. Kurang lebih berapa? 5 orang ya? 5 orang. Dari 7 kalau nggak salah. Dari 7, di tinggal 5 ya. Tinggal 1 kalau nggak salah. Tinggal 1. Saya dulu bagian sebagai, kerennya disebut manajer publishing. Publishing. Manager setiastor ya. Rumah karya publishing. Rumah karya publishing. Dulu namanya rumah karya publishing. Saya manajernya dulu. Kan ditanya ketika kita ada TOD lah, BOD lah kayak kita trainingnya untuk tim. Apa cita-cita terbesar kamu? Nah saya bikin di sana. Cita-cita terbesar saya bagaimana menjadi pengusaha dengan omset 1 triliun waktu itu. Padahal itu belum jadi pengusaha. Masih mahasiswa, belum nikah. Betul-betul. Kalau nggak salah yang seribu masjid juga. Iya itu. Ngebangun seribu masjid. Ini cita-citanya nggak ketulungan. Gede banget. Padahal dulu belum jadi pengusaha. Masih baru lulus. Bahkan masih kuliah kalau nggak salah. Jadi memang dari sana, gimana pun caranya, saya harus jadi orang besar. Yang punya karya besar. Walaupun caranya juga pelan, nggak bisa instan. Benar. Nantinya malah jadi nggak kuat ya. Memangnya saya bangun dari awal adalah fondasi. Bagaimana membangun fondasi bisnis yang, dan tidak perlu pakai modal gitu. Oh iya? Bisnisnya nggak pakai modal ya. Nanti kita cerita. Nah ini yang menarik ya. Teman-teman semua kita ingin nanya lagi tentang gimana bisnis tanpa modal. Dan gimana memulai bisnis. Bersama Kang Eli Kuniadi setelah yang satu ini. Ya masih di Setya Talks bersama saya, Setya Furkanholi. Dan tamu istimewa kita, Kang Eli Kuniadi. Kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi. Yaitu bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Nah ini gimana nih Kang Eli? Kalau boleh tahu, emang bisa gitu. Itu kan banyak orang yang sekarang apalagi sedang COVID gini. Pada ingin jadi pengusaha karena dikeluarin di PHK dari perusahaan misalnya gitu. Tapi juga bingung karena nggak punya modal. Akhirnya harus pinjam ke bank. Atau ke pinjol pinjaman online. Akhirnya malah juga bisnisnya bangkrut. Akhirnya hutangnya banyak. Dan ini kan banyak terjadi kayak gitu gitu. Kalau Kang Eli dulu gimana sih supaya smooth gitu? Ya sebenarnya prinsip pertama saya dalam bisnis memang harus tanpa modal. Itu prinsipnya. Karena memang kan tadi sudah tahu bahwa saya tidak punya penghasilan tetap. Keuangan juga pas-pasan. Makanya kenapa saya terjun ke dunia bisnis online waktu itu? Karena memang bisnis yang bisa dibilang tanpa modal. Itu salah satu cara saya menggunakan bisnis media online. Dan Anda sudah 10 tahun yang lalu online. Ketika sekarang di tahun 2020-an COVID dan semua dipaksa online. Jadi Anda sudah pemain lama ya. Waktu itu 2010 pas setelah nikah saya memang sudah mengazam pada keluarga dan pada istri juga. Bahwa saya akan menjadi pengusaha. Cuma entah kapan suksesnya gitu. Yang saya bisa hanya berdoa dan saya punya ilmu skill yaitu bisnis online. Skill itu penting ya. Jadi kalau istri itu bekerja. Ini yang lucu. Istri itu di tahun pertama kita menikah. Istri itu bulat-balik ngantor, bekerja, ngajar gitu. Saya kadang-kadang atas jemput. Kadang-kadang boleh bawa motor sendiri. Saya di rumah aja gak kemana-mana. Aduh itu saya fokus ngurusin bisnis. Bisnisnya belum ada ya. Ngurusin belajar online gitu ceritanya. Sampai yang masih teringat banget waktu itu ke istri hari ahad atau gimana. Kita jalan-jalan yuk kemana. Nyari produk. Nah waktu itu produk pertama saya itulah ke pasar baru. Satu hari itu saya keliling dari lantai 1 sampai lantai 10. Kalau gak usah. Muter seharian itu. Nyari produk. Untuk dijual di online. Jadi belum ada produk sama sekali kita. Alhamdulillah pas mau pulang seharian itu orang udah capek. Kenapa kepikir langsung pasar baru waktu itu? Karena kan Bandung Trade Center-nya pasar baru ya. Di Indonesia kan betul-betul udah pernah ke luar Jawa juga gitu kan. Kalau mereka ke Bandung ya ke pasar baru gitu. Makanya dulu Central Passion adalah Bandung pasar baru. Saya datang ke pasar baru dan ternyata pas udah putus asa ya. Wah gak nemunya. Karena prinsip saya ini. Kalau mau bisnis, bisnis itu produknya harus bagus dan unik. Jadi jangan gak sembarangan yang penting produk yang terus dijual. Enggak juga gitu. Benar-benar. Saya udah punya inceran jenis produk yang akan saya jual adalah A gitu. Kurang lebih. Tapi belum jelas harus seperti apa. Karena gak tau dengan pasar baru seperti apa. Ngerti-ngerti. Pas udah putus asa, kita udah sore waktu itu. Udah mau turun. Ternyata di lantai paling bawah, di pojok. Ada toko yang kecil gitu. Di paling pojok, dia tuh gak kelewatin sama orang. Wah produknya bagus ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Fashion. Jacket. Berapa ini harganya? Wah harganya berapa ya? 100 ribu kalau gak salah. Udah saya buat jualin lagi. Berapa jual? 75 ribu aja oke. Deal, beli satu. Beli satu aja? Iya satu aja saya. Oke. 75 ribu saya pulang. Besoknya dipoto. Dipotonya di kuburan itu. Yang motonya istri. Oh kira ini yang motonya. Jadi kita keluar pintu rumah. Iya. Keluar langsung kuburan kan. Oh yang viral itu. Yang kamu pake kacamata itu. Iya. Yang itu. Itu kuburan. Itu kuburan. Bagus. Banyak yang nyomot kan. Iya. Gara-gara di depan kuburan. Pake handphone. Pake handphone. Belum pake kamera. Ada kamera digital yang kecil. Ada. Kita udah impetasi dikit di channel kamera digital. Yang kecil. Jadi dipoto sama istri. Saya modelnya sendiri. Gitu kan. Cetrek foto. Di upload hari itu juga. Di website. Di website. Dan alhamdulillah deal. Langsung ada yang pesan dari Rio. Masih ingat saya sampai sekarang. Satu. 30 pici. Wow. Dan yang lebih serunya itu. Tanpa modal. Jadi saya hanya modal. Modalnya hanya 75 ribu itu. Keren. Jadi modal pertama kita 75 ribu. Beli pagi. Beli pagi. Besoknya. Besoknya. Setelah dipoto. Besoknya ada yang order. 30 pici. Itu jadi modal pertama. Nah marginnya 600 ribu. Saya masih ingat sampai sekarang. Jadi lucunya itu. Enggak. Modal anda berarti 75 ribu. 75 ribu. Itu yang beli satu itu. Saya foto. Dipoto. Terus di upload. Ada yang beli 30. Narik. Dan dia bayar pagi. Saya bilang. Pak bayarnya pagi ya. Kenapa? DP dulu atau cash? Langsung. Iya cash. Langsung. Modal kepercayaan aja. Dia gak kenal sama saya. Dia transfer untuk 30 itu. Saya langsung beli siang itu. Dan dikirim hari itu juga. Langsung dapet 600 ribu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kayak Maklar. Sebenarnya. Awalnya kayak gitu. Dan itu berulang. Setelah itu terus berulang. 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 Sampai. Alhamdulillah. Dari sana itu. Kita ngambil banyak. Sampai dipercaya. Udah kamu ambil aja berapapun. Hanya saya ambil. Hampir tiap hari ngambil satu karung. Oh gitu? Iya. Dari sana itu. Sampai istri bergantian. Kan hanya berdua tuh. Istri naik beca. Kan saya yang jualin. Serius? Iya. Istri bawa barang besar gitu. Beca kemana? Ke angkot. Oh iya. Ngerti-ngerti. Dia sendiri? Sendiri. Jadi. Kang Eli yang ngurusin ini. Nge-CS ini. Ini nge-CS ini apa? Saya sendiri. Jadi merintis banget dari awalnya. Bener-bener. Sampai pernah jatuh. Kaki sampai berdarah. Jatuh kenapa? Bawa barang kebanyakan. Bawa barang kebanyakan. Sampai dua tun cut di belakang ini. Banyak banget. Dan aku jadi saksi. Aduh sayangnya aku gak foto. Ada gak sih foto-foto itu? Nanti saya cari. Jadi. Karena saya jadi saksi. Ini pakai motor perjiwangan. Yang tadi beli tadi itu. Yang oran ya. Gue gak masih ingat gitu ya. Di belakang tuh. Sebenernya ribet banget. Ini pakai apa? Pake tali. Tali. Terus mending kalau jalan itu aksesnya enak. Ini aksesnya susah banget gitu kan. Manupernya susah. Manupernya susah. Lakukan-lakukan. Alhamdulillah dari sana juga dipercaya. Karena penjualan kita alhamdulillah bagus. Sampai. Berarti itu karena foto yang kojo ya? Foto kuburan itu luar biasa ya? Ajaib gitu. Sampai kan banyak yang nyomot kan? Iya banyak. Terus 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 lanjut. Jadi setelah itu kita sampai dikasih. Bisa dibilang moda bukan modal ya. Pokoknya barang silahkan jual. Dan bisa custom akhirnya. Oke. Kita custom gitu. Ini modelnya ingin kayak gini misalnya. Iya saya mau kayak gini yang lagi trend kayak gini gitu. Saya nyari di internetnya kayak gini nih. Jadi partnernya Kang Eli akhirnya. Jadi beliau hanya bilang transfer aja kalau saya lagi butuh untuk kain. Jadi akhirnya seperti yang beliau modal investor kayak gitu. Cuman orang punya barang gitu. Saya disuat barang. Jadi kayak beliau yang produksi. Kang Eli orang penjualan. Tapi merek punya saya juga. Oh merek akhirnya membeli? Iya. Karena awalnya jualin punya dia. Apa nama mereknya waktu itu? Dulu S99. Ini masih menarik. Ada ininya? Ada logo gitu? S99 atau gimana? Lebih ke brand aja dulu. Oh lebih ke brand aja. Tanpa brand jadinya. Tanpa brand. White label. Oke oke. Dan Alhamdulillah. Terus sampai terjual Alhamdulillah ribuan. Oh iya? Sampai ribuan ya? Ya ribuan. Jadi kalau Sabtu ahadnya. Itu apa sih? Kayak jaket kayak gimana sih? Oh sedang trend. Lagi trend waktu itu. Naruto, jaket Korea dan lain-lain itu. Trend banget. Sampai saya minta produksi tiga hari ya. Karena saking peminatnya sangat banyak sekali. Dia senang Kang Eli senang dong? Senang. Dia senang. Karena dia sepi awalnya? Iya dia sepi penjualannya. Di tempat yang gak strategis gitu. Dan Kang Eli menemukan emas itu. Iya. Momentum ya? Momentum. Alhamdulillah kita booming waktu itu. Dan setelah itu udah. Alhamdulillah modal cukup lumayan. Mungkin prinsip saya itu beli apapun harus cash. Terus kalau ada uang juga tidak boleh diborosin. Tidak boleh terlalu banyak beli ini beli itu. Kang Eli ini orang super hemat yang saya tahu. Super hemat. Super hemat banget. Dia hitung semuanya. Apa ya? Orang yang efisien banget. Efisien. Efisien banget ya. Jadi kalau untuk bisnis prinsip saya itu harus sangat sehemat mungkin. Tapi kalau untuk sosial harus banyak mungkin. Kalau cash maksudnya apa? Apa aja waktu itu yang kerennya di beli cash dulu? Ya motor pas menikah pertama. Pas nikah aja itu cash. Nikah pertama. Nikah pertama salah. Pas nikah itu hari pertama itu cash. Hari pertama cash. Iya bener. Terus waktu itu beli mobil juga alhamdulillah cash. Jadi dari jualan itu? Jaket ya. Mobil itu dari jualan jaket. Alhamdulillah kita beli cash juga. Terus yang lain-lain juga alhamdulillah. Kalau gak salah sampai akhirnya ada brand Redel. Iya Redel dulu brandnya. Itu gimana caranya dari akhirnya dari dia akhirnya punya brand sendiri? Ya karena kapasitas kita alhamdulillah 2000-an waktu itu per bulannya. Sampai ada teman saya yang ini kamu gak bagus nih produknya. Sok coba disini diarahin ke garment. Oh udah mulai naik tingkat. Ada naik tingkat. Jadi diarahin tahun 2013. Jadi hanya dua tahun sebenarnya proses kita serabutannya. Karena 2012 awal itu berdasar pertengahan lah itu udah ada karyawan. Mulai ya. Ya 2012. Jadi dua tahun sendiri sama istri berjuang? Ya satu tahun sih lebih. Satu tahun lah. Karena kan 2011 awal mulainya. Betul-betul. Satu tahun sendiri. Nah satu tahun setengah kurang lebih Agustusan kurang lebih saya meng-hire karyawan. Satu orang jadi CS tetangga awalnya tapi gak betah. Hanya bertahan satu minggu. Satu minggu. Kemudian saya ngambil teman. Alhamdulillah bertahan bertahun-tahun gitu. Dari sana itu. Dari sana mulailah 2013 itu udah mulai redel. Itu udah ribuan udah diajak garment. Langsung masuk ke garment. Bandung dan udah merek resmi gitu. Masya Allah ya. Kang Yali apa sih momen. Kalau dilihat apakah karena kehebatan Kang Yali? Atau juga karena saya ini rajin belajar atau apa gitu ya. Atau apa sih kira-kira kalau ngomongin amarahasia gitu ya. Atau sesuatu yang ini tuh membuat saya melompat gitu. Melesat gitu. Kira-kira biar teman-teman. Karena gini kalau cuman belajar digital marketing. Emang banyak ribuan orang ikut. Ya emang ribuan. Betul kan pertanyaan saya berapa orang yang jadi Kang Yali? Enggak banyak kan? Enggak banyak. Betul. Apa sih kunci sukses selain mungkin tadi teknik pakai web, cari yang murah gitu dan yang lain. Apa sebenarnya Kang Yali yang menurut Kang Yali ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Ini sebenarnya saya itu tipe orang yang dendam positif ya. Jadi waktu itu saya masih ingat aja ketika orang tua saya itu bawa beras ya untuk saya kuliah. Kalau saya ingat sekarang kadang-kadang sedih gitu ya. Dulu kan ayah gitu ya bawa beras. Bawa barang. Tiap bulan ngasih. Enggak sampai tiap bulan sih. Banyak dua bulan gitu kan. Itu pas waktu itu bawa beras, bawa barang agak banyak. Kita lagi menunggu angkot gitu ya. Kita mau naik angkot, saya dengan ayah bawa barang banyak. Di mana kejadian? Itu di Camis. Oke, oh di Camis. Kita lagi mau ke kota, ceritanya. Mau ke Bandung. Nah pas lagi mau naik angkot, kita nyetop angkot. Ternyata penuh angkotnya itu. Angkotnya penuh. Saya bilang, oh Pak gak jadi Pak. Karena barang saya banyak ini. Pake bahasa Sunda. Tukang angkotnya bilang gini. Kalau mau nyaman, beli mobil sendiri dong. Nah, dari sana kan. Oh gitu? Iya. Oh, sakit hati banget. Sakit hati banget. Sakit hati banget sama-sama. Saya bilang langsung sama ayah. Ya, tenang. Bismillah. Nanti saya mau beli mobil sendiri buat ayah. Langsung saya bilang gitu. Jadi, dari sana saya langsung berpikir. Bagaimana caranya saya merubah nasib keluarga. Karena keluarga saya dari petani sih waktu itu. Ayah saya petani, ibu juga petani. Jualan juga jualan sayur gitu. Jom 4 subuh sudah berangkat. Saya juga suka ikut. Pokoknya dari keluarga yang sangat sederhana. Dan bagaimana prinsip saya merubah nasib keluarga. Dan bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Karena bukan hanya itu aja sih. Berkali-kali juga pernah bahkan dulu. Ya, ketika remaja waktu SMP. Ada yang menghina saya juga. Deket-deket dengan waktu nakal-nakal lah. Dengan perempuan gitu ya waktu SMP dulu. Ada sampai ke orang tua. Yang kebetulan si anaknya itu agak deket dengan saya. Waktu ngajar-ngaji kan. Waktu itu saya ngaji. Si orang tua bilang. Emang si Eli ini ayahnya pekerja apa? PNS apa? Ataupun pejabatannya apa? Teg langsung. Saya sampaikan ke orang tua. Langsung tersinggung gitu. Maksudnya gimana gitu. Jadi dari sana. Waduh gitu. Berarti kita harus jadi orang yang mapan gitu. Supaya tidak dihina orang terus. Benar-benar. Nah, makanya saya gak mungkin nih. Kalau lewat jalur biasa gitu. Gak mungkin saya harus lewat jalur yang rutin gitu. Gak mungkin. Saya harus melewati lompatan-lompatan yang harus besar gitu. Gak mungkin lewat jalur biasa gitu. Makanya. Kenapa saya mengajamkan tahun 2010. Harus jadi pengusaha. Ya itu salah satunya gitu. Dan yang saya tahu. Kayaknya Kang Yeli gak mau ngomongin ini. Tapi harus saya omongin. Beliau juga karena umrohnya bareng aku. Jadi nge-umrohin ibu bapak ya. Umroh ibu bapak. Waktu itu udah nikah belum sih? Sudah. Kan mertua kan itu. Baru kemana. Istri ikut kan? Ikut. Jadi berlima ya? Berlima. Berlima. Lucu loh. Jadi kita semi-backpacker lah gitu ya. Jadi Kang Yeli bilang saya mau umrohin Masya Allah. Di tahun berapa ya waktu itu? 2017. 2017. Iya 2017 bener. Ngomrohin. Masya Allah ya sekarang udah gak bisa punya duit juga ya. Iya. Ibu bapaknya mertua. Iya. Istri sama Kang Yeli gitu. Waktu itu udah punya anak ya? Udah. Satu ya? Dua. Ditiipin dulu. Tapi satu di rumah. Satu lagi dalam kandungan. Oh iya satu dalam kandungan. Bawa ke Mekah. Bawa ke Mekah. Masya Allah. Dan saya lihat juga baktinya sama orang tua, sama ibunya, sama ayahnya juga. Ini menurut saya jadi wasilah Kang Yeli bisa seperti ini sih gitu ya. Iya. Itu seberapa penting orang tua di hadapan Kang Yeli? Karena ada sejarah tadi ya yang masalah saya tersinggung dan terhina dengan masalah angkat waktu itu. Itu mobil pertama diajamkan itu untuk ibu. Iya mobil itu? Iya mobil pertama itu saya ajamkan ini tahun 2014 ya. 2014 oh udah lama loh. 2014 saya beli mobil alhamdulillah. Mantap. Itu dari jualan itu? Iya dari jualan jaket itu. Jacket ya? Dari jualan jaket ya? Tapi udah redel ya? Udah redel. Jadi beli mobil, saya langsung datang mobil pertama itu, langsung saya bilang ibu panggil. Bahkan nyarinya juga dengan ayah waktu itu yang dihina sama showroom itu. Dengan ayah Anda? Iya. Gimana ceritanya? Ini menarik nih menarik. Kalau saya tuh sering ngomongin ini kalau di training gitu. Gimana ceritanya? Jadi sering dihina. Tapi jadi justru membuktikan. Jadi waktu nyari mobil, kita ke showroom Honda, di Bandung kan banyak showroom Honda nggak satu. Nggak bisa sebutin nama Honda-nya nggak apa-apa, tapi jangan ini tokoh terseinggung ya. Salah satu showroom Honda. Salah satu showroom di Bandung, saya datang dengan orang tua. Kemudian pakai baju juga biasa lah gitu, pakai sena jepit. Betul-betul dari kampung. Terus nanya-nanya mobil harganya berapa, cara bayarnya gimana. Harganya kan ratusan juta waktu itu. Iya dong. Hampir 200 gitu. Hampir 200, iya. Waktu itu, kemudian ayah itu malah lihat-lihat ke bawah gitu. Lihat-lihat kolong mobil. Dan itu nggak ada satupun yang respect gitu. Diem semuanya, nggak ada yang bantu. Oh, nggak ada yang bantu. Kita aja lihat-lihat sendiri gitu. Nggak ada yang deketin. Nggak ada yang deketin. Cuek aja mereka semuanya diem. Kurang lebih hampir setengah jam gitu. Ya Allah. Lihat-lihat, nganya harga gitu, dicuekin. Ya sudah lah, Pak kita pulang gitu. Padahal kita mau beli cash waktu itu. Padahal mau beli cash. Itu kayak kalau sekarang itu kan sedang rame prank-prank gitu ya. Kayak siapa? Baim Wong pakai baju biasa lusuh gitu. Padahal bawa uang cash loh gitu ya. Serius dibawa uangnya? Nggak, di transfer uangnya. Oh, jadi udah siap uangnya. Tinggal di transfer. Akhirnya gimana? Akhirnya kita nggak jadi. Di sana pulang aja. Karena nggak di respon. Kita pulang. Kita nyari selalu melain. Hari besok, hari berikutnya. Terus? Pas transfer melain, lebih jauh. Alhamdulillah di respon dengan baik. Respon dengan baik. Kasih tank manis. Mereka kan deal. Langsung cash beli. Jadi hati-hati loh teman-teman. Jangan nginain orang-orang yang kayak dikambung. Uangnya cash ya. Jangan lihat dari tampilan aja ya Kang Eli ya. Mungkin banyak orang yang ngejudge gitu. Ah ini kumu. Ah ini apa sih gitu. Padahal siapa tahu uangnya luar biasa gitu ya. Terus ini tentang investasi Kang Eli. Jadi kalau tadi udah, oh iya ngomongin sekarang tentang bisnis. Sekarang apa brandnya Kang Eli yang sedang di bawah? Oh iya. Sekarang yang. Ini bajunya juga ya? Ini salah satu bajunya gitu. Ini redo bukan? Bukan. Apa yang namanya? Kalau ini namanya Ziyata ya. Apa itu Ziyata? Ziyata ini segmennya itu lebih ke keluarga. Bagaimana kita tuh membantu keluarga di Indonesia supaya lebih kompak, lebih ceria, lebih bahagia. Terutama ketika, kemarin ketika pas liburan-liburan. Terutama akhir tahun dan lebaran gitu. Oke. Itu momentum. Keluarga besar. Atau juga bahkan yang jalan-jalan bareng. Iya gedri. Gedri. Itu segmennya. Perusahaan. Atau sarimbit. Iya sarimbit. Keluarga sekolah juga. Saya juga punya saya, istri, anak-anak tiga. Pakainya bajunya Kang Eli. Asik banget gitu. Jadi lebih ke ceria, cheerful. Iya kan? Kompak. Kompak gitu ya. Happy Family gitu. Iya ini menarik-menarik. Itu gimana? Udah dari tahun berapa itu? Nah kenapa jadi ke situ juga? Dari Redel. Sebenernya ketika Ziyata launching juga, Redel masih jalan. Maksudnya berjalan lah gitu. Jadi kita memang langsung. Tahun berapa itu? 2015. 2015. Ziyata itu launching 2015. Dengan konsep. Ziyata. Oh iya Ziyata betul. Konsep family gitu. Redel juga masih dalam bentuk jaket gitu. Alhamdulillah dengan. Karena gini, saya itu biasa bangun perusahaan itu, mendirikan perusahaan ataupun launching perusahaan baru itu karena berangkat dari sebuah keprihatinan ataupun sebuah masalah. Nah saya tuh melihat gitu analisis. Kenapa tadi juga saya main redel, main jaket. Karena banyak orang yang pengen punya jaket yang bagus. Tapi harganya relatif mahal. Makanya saya coba masuk di sana, ini harganya gak terlalu mahal-mahal. Kualitas oke. Kualitasnya oke. Karena prinsipnya kalau bikin produk itu harus yang berkualitas. Harus bagus. Saya tuh gak pedih kalau jualan yang tidak berkualitas. Benar. Itu prinsip-prinsip saya gitu. Makanya alhamdulillah. Kainnya. Iya harus yang bagus lah gitu. Yang di atas standar kalau bisa gitu. Tapi harga terjangkau. Tapi harga terjangkau. Makanya disukai oleh pasar. Alhamdulillah pasar suka gitu. Termasuk yang di atas ini saya membidik segmen ibu-ibu. Kan redel laki-laki gitu. Iya oh redel laki-laki betul. Redel laki-laki. Ya tadi segmennya ibu-ibu. Terus ada sistem agen reseller. Oh jadi sistem agen reseller. Saya perhatikan merk-merk besar yang sudah eksis itu. Waktu itu seperti bukan mempersulit ya. Kok untuk menjadi agen itu perlu biaya 500 juta. Ribet ya. Sudah mah perlu biaya pendaftaran. Harus bayar ratusan juta malah untuk jadi distributor. Harusnya toksikian lah. Susah lah gitu. Banyak yang susah. Walaupun ada beberapa yang mudah. Jadi memudahkan. Nah langsung saya bikin. Jiyata ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memudahkan para agen. Makanya sekarang juga agen itu tidak perlu nyetok. Tidak perlu deposit. Tidak perlu nyetok. Tidak perlu deposit. Ya seolah punya toko sendiri. Karena kita stoknya real time. Jadi tanpa CS pun kita jalan. Keren. Jadi mereka itu seperti punya perusahaan sendiri di rumah masing-masing. Tapi dia tidak nyetok? Tidak nyetok. Pengiriman terpusat? Dari kita. Dari pusat. Mereka memang jualan aja? Iya. Dan kita tidak ada syarat aneh-aneh. Tidak perlu biaya pendaftaran. Kalau mau ya jualan aja. Ini buat teman-teman yang mau jadi resellernya. Agennya ini menarik ya. Jadi karena di luar sana kan harus ratusan juta. Harus punya toko bahkan. Belum tentu kejual. Iya. Karena saya juga belajar. Banyak agen yang beli produk. Dan dia kesulitan menjual. Dan curhat ke saya. Akhirnya kasihan. Menzolimi dong. Menzolimi. Kasian. Dari sana lah. Gimana caranya supaya mereka kita bantu jualan. Tapi mereka juga tidak terbebani dengan barang yang sudah dia beli dan tidak keluar. Karena saya ada pengalaman teman saya di pesantren. Dia itu dapat sumbangan baju banyak. Pas dicek ternyata merek tertentu. Itu yang dari agennya tidak kejual. Masih mending sih disumbangin gitu. Berarti memang di bawah itu banyak sekali agen-agen yang tidak mampu menjual produknya. Tapi karena wajib setiap bulan bahkan harus sekian belinya. Tapi mereka juga tidak punya skill jualan. Ya akhirnya mandek gitu. Akhirnya di pusatnya habis. Tapi di agennya. Ada berapa agen atau reseller? Kurang lebih lah. Kalau sekarang Alhamdulillah ratusan lah. Ratusan ya. Ini menarik banget ya teman-teman semua ya. Mengelola. Dan mungkin dulu dari mengelola reseller saya. Belajar dari sana. Iya. Akhirnya bisa mengelola. Karena akhirnya menemukan masalah. Dan bisa menjawab masalah itu. Walaupun kalau dulu buku. Sekarang lebih ke kaos. Kang Yali. Hambatan-hambatan tantangan jadi pengusaha itu apa sih? Ini mungkin banyak orang yang. Wah embat enak ya gitu. Bisa mobil, bisa umroh, bisa apa. Hambatannya apa sih jadi pengusaha? Takutnya orang enak-enaknya aja gitu. Hambatan yang jelas lah. Pasti ada. Pasti ada ya? Kita kan jadi pengusaha itu. Seperti orang yang benar-benar tawakal. Karena kita gak tau esok itu akan terjadi seperti apa. Kayak Covid sekarang kayak gini. Kita gak tau. Kita gak bisa. Makanya kenapa tadi saya pengen jadi pengusaha yang tulen itu. Itu yang saya maksud. Benar. Kita tuh benar-benar dilatih bagaimana konah dan tawakal dan memang berserah sama Allah. Berserah sama Allah itu luar biasa. Harus. Karena apa? Besok gak tau omset berapa saya gak tau. Sehingga itu tantangan pertama yang harus dihadapi. Kita harus mengambil risiko. Apalagi kalau sekarang alhamdulillah. Harus mengambil risiko. Harus mengambil risiko. Dan memang harus berani. Harus berani. Kita sekarang alhamdulillah kan. Tapi dengan perhitungan dong. Dengan perhitungan jelas. Apalagi kalau saya kan orang perhitungan banget gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan tekstil, kerjasama dengan garment, kerjasama dengan yang lain-lain. Yang lucunya Kang Ali ini ribet banget. Jadi susah juga untuk diduplikasi. Karena gini. Satu kan misalnya Ziyatani. Satu ini warna. Dari warna aja misalnya big family. Warnanya beda-beda. Belum lagi tulisan beda-beda. Belum lagi ukuran beda-beda. Kita ada 24 size. 24 size. Dengan berapa mutip? Sekarang udah ada 60-an lebih. 63. Bayangin coba. 63 tulisan ya. Atau 63 apa sih namanya? Tema. Tema. Dan ada 24 size. Gimana itu? Kali 24. Pusing kan teman-teman. Lebih pusing lagi. Kalau bukan orang matematika pusing. Aku aja pusing. Kita memang menggunakan rumus aljabar, aritmetik, lain-lain. Manfaat itu. Ini gak salah jurusan ini. Jadi contohnya kayak gini. Kita punya stok satu artikel ini aja yang big family. Ada 2000 piece pokoknya kita. 2000 piece. Gak ada M aja. Gak laku. Oke. Ya karena gak bisa. Gak bisa kejual. Walaupun 2000 piece dikatakan kosong. Itu tantangannya yang paling sulit di family itu. Jadi gimana caranya memanage stok itu supaya... Management stok banget ya. Iya. Makanya stok kita alhamdulillah gitu. Kayaknya itu tantangannya. Karena tadi 2000 piece aja bisa dikatakan kosong. Satu artikel gitu. Satu artikel gak ada size-nya. Ini menarik teman-teman. Kalau bilangnya apa broken size ya. Kalau kayak gitu ya. Nih saya mau tanya nih Kang Eli. Tentang ini kalau ketika udah punya uang, udah punya apa. Apa sih yang dilakukan? Karena ini banyak orang udah dulunya prihatin. Sukses. Tapi ini prihatin lagi. Karena ya tadi OKB. Orang kaya baru. Beli ini, beli itu, beli ini. Jadi akhirnya uang habis. Nah gitu. Kalau Kang Eli, saran nih buat teman-teman sahabat setia talks di rumah dimanapun berada gitu. Sahabat setia. Kalau Kang Eli sendiri, kalau ketika punya uang, apakah semuanya 100% ke bisnis atau seperti apa? Kalau saya, prinsip bisnisnya itu seperti snowballing. Jadi mengumpulkan salju dari kecil sampai membesar. Jadi modal diputar terus. Jadi saya berusaha mencontoh para sahabat yang bisa saya contoh gitu kan. Kan mereka juga beberapanya begitu. Jadi modal yang Rp75.000 itu gimana caranya diputar terus. Jadi hasil usaha perbulannya dimasukin lagi. Kalau saya ada perlu sesuatu, ya itu hasil yang kelebihannya lah gitu. Dan prinsipnya itu, saya itu tidak boleh ngutang. Maksudnya ngutang dalam tanda kutip kayak beli mobil. Konsumtif. Konsumtif gak boleh saya gitu kan. Hanya beli sesuatu itu harus yang benar-benar dibutuhkan. Beli yang cuma dibutuhkan. Kayak motor, ya secukupnya aja. Mobil juga secukupnya. Kang Eli itu sama kayak saya, orangnya hitungan. Handphone aja kita ngitung cari yang termurah. Bener gak Kang Eli? Kita tuh belinya yang dibutuhkan aja gitu ya. Kenapa sih? Kok rata-rata pengusaha tulen sebenarnya itu justru yang sederhana Kang Eli? Karena kita mikirnya fungsi ya. Bukan ke lifestyle gitu. Karena kalau kita terlalu banyak gaya, ayah kan tekanan. Gaya berbanding lalu sama tekanan. Lu banyak tekanan berarti lu banyak gaya loh. Iya. Benar-benar. Makanya kita tidak membendahulukan gaya, yang penting fungsi. Selain diputar ke ini, kemana lagi Kang Eli? Alhamdulillah kalau saya tuh senang ya. Senangnya tuh invest di tanah gitu. Jadi ada passion yang lain invest di tanah. Saya ada perkebunan juga sekarang. Alhamdulillah main. Di sini atau di? Di Bandung ada. Tapi kalau perkebunan bukan di Bandung ya. Di Camis. Di Camis. Di ini ya. Perkebunan sama persawahan dan lain-lain. Apalagi orang tua emang pertanian. Jadi itu sebenarnya menyalurkan hobi orang tua gitu. Orang tua minta gimana caranya punya sawah di kota. Yaudah akhirnya saya beliin aja. Soalnya beliau senang Alhamdulillah gitu. Penting ya membahagiakan orang tua? Ya karena prinsipnya, ya bisnis saya juga buat siapa sih gitu. Benar. Nah kalau saya jujur aja, kalau saya rumah ya tinggal tidurnya sebiasa aja. Nggak perlu, walaupun Alhamdulillah ya. Tapi rumah ada gitu. Tapi ya bukan untuk kita harus gimana-gimana gitu. Jadi tadi fungsinya cukup aja. Yang penting tidurnya nyenyak, keluarga sejahtera. Mau makan bisa. Yang penting cukup. Mau umrah cukup. Mau beli mobil kes. Cukup. Beli rumah kes cukup. Jadi ya benar ya. Iya. Bukan pada banyaknya tapi fungsionalnya tadi ya. Kang Eli ngunci di sana ya. Kang ini yang menarik lagi dari saya mau tanyakan gitu ya. Kalau buat teman-teman nih gitu. Mau jadi seorang pengusaha. Atau juga, atau mungkin jadi karyawan. Bisa nggak sih karyawan juga bisa sukses. Atau gimana tentang ngelola keuangan deh. Karena kebanyakan kita penghasilannya sedikit, pengeluarnya banyak. Kutangnya banyak gitu. Nah ini sebenarnya konsep kalau mau jadi orang yang bermental kaya itu kayak gimana sih? Yang pertama yang kita perhatikan itu adalah bagaimana kita tuh mengelola. Jadi bukan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dulu. Tapi bagaimana cara mengelola keuangan. Karena percuma uang banyak, tapi kalau bocornya dimana-mana ya habis juga gitu kan. Habis juga. Justru skill yang pertama yang harus dimiliki oleh pengusaha itu adalah bagaimana memanajikan keuangan. Jadi ketika punya uang itu jangan, wah punya uang 100 juta, beli ini, beli itu, beli ini. Nggak sadar gitu. Jadi harus selalu dalam, dalam bahwa sadar bahwa uang ini uang apa, uang bisnis jangan diganggu. Jadi hati-hati banget ketika kita mau beli sesuatu. Bukan tidak boleh ya, karena banyak pengusaha yang sukses, mobilnya bagus, HPnya bagus, Tapi asetnya bisnisnya lebih ratusan kali lipat gitu kan. Jadi biasanya pengusaha itu sekian persen aja untuk pribadi. Tapi yang lainnya diputuhin terus. Ya, diputuhin lagi untuk sedekahnya juga berapa, untuk orang tuanya juga berapa, ada budget khusus gitu. Untuk orang tua berapa, untuk sedekahnya berapa, untuk bisnisnya berapa, keluarganya berapa, itu ada manajemennya gitu. Dan hati-hati juga jangan investasi di hal-hal yang terlalu hobi, yang itu membuat uang kita habis. Oh, banyak yang kecebak di hobi. Iya, banyak-banyak. Modif mobil? Modif mobil, kolektor mobil, kolektor apa-apa. Handphone ganti-ganti. Iya, itu pengusaha itu bukan seperti itu. Walaupun kalau uangnya sudah tidak terhitung, ya bisa silahkan. Kalau sudah berseri ya, sudah banyak banget gitu ya. Tapi kalau masih terbatas, masih ada nominal, kita harus mikir sesuai kemampuan lah. Benar, benar. Seperti itu. Apa harapan besar ke depan Kang Eli, yang cita-cita yang masih ingin diwujudkan? di titik sekarang. Eh, anak tiga ya? Anak tiga. Jadi yang harapan saya selanjutnya, Alhamdulillah sekarang bisnis sudah ada beberapa, termasuk Redal sekarang rebranding. Jadi ada dua ya? Ada Redal? Tiga sebenarnya. Oh, tiga. Apa sih? Redal, Walida, sama Jiata. Kalau Walida apa? Redal apa? Anak. Oh, Walida anak. Kalau Redal sekarang? Redal sekarang ke Baju Muslim. Baju Muslim? Outfit. Kalau teman-teman mau cek IG atau Facebook dari tiga-tiganya apa? Jiata.Family. Jiata.Family. Kalau Redal, Redal.Outfit. Ya. Kalau yang Walida, Walida Kids. Walida Kids. Ofisial. Walida Kids official ya. Jadi teman-teman bisa follow, lihat. Karena suka banyak diskon-diskon juga. Suka banyak promo-promo. Atau mau jadi resellernya juga. Silahkan. Karena gini, mungkin banyak orang yang ingin memulai, tapi tadi gitu, nggak punya modal. Nah, Kang Eli nih bisa menjadi solusi. Salah satunya, Anda jadi agen tapi nggak perlu pusing nyetok gitu ya. Asalkan Anda mau jualan, insya Allah Anda punya peluang. Karena Kang Eli juga belajar dari dulu gitu. Aku nggak pakai modal nih, bisa. Nah, aku ingin agen-agen aku juga seperti itu gitu ya mungkin ya, Kang Eli ya. Untuk selanjutnya, saya pengen sekarang ya, tahun-tahun ini rencana, atau tahun depan lah, bergerak ke sosial juga. Bergerak ke sosial. Jadi kita mau bangun madrasah. Di Ciamis. Sementara di Ciamis dulu, karena Alhamdulillah udah ada ini nyema gitu. Tanahnya ini udah ada. Jalan, dia pengen bangun madrasah, sekolah. Amin, udah terwujud. Itu selanjutnya, itu sosial. Masih banyak mimpi-mimpi besar ke depan. Masih banyak sebenarnya. Kan tadi mau satu triliun ya. Iya, insya Allah. Ini luar biasa ya. Perbincangan kita nggak kerasa ya. Sudah ada di ujung perjumpaan. Sudah 54 menit ya. Luar biasa. Kalau saya ngobrol sama Kang Eli, Kang Eli bisa berjam-jam, bisa sampai malam gitu. Karena kita sambil jalan, sharing, apa. Jadi, taktokannya saya lah gitu ya. Walaupun beliau punya. Sekarang ada berapa karyawan, Kang Eli? Kita di office aja, kantor aja ya. Karena saya banyakkan freelance. Oh, ada freelance juga? Freelance banyak lumayan gitu. Jadi, kalau yang di Bandung, karyawan saya itu yang admin saja. Admin aja. Admin aja untuk customer service. Kita rari 10. 10 orang. Kalau yang kebetulan saya juga ada ini, ada kecil-kecilan ya. Produksi juga, di jamis juga ada. Di karyawan juga ada beberapa. Kang Eli, yang hebatnya lagi nih, Kang Eli saya lupa nih di penutup ini. Beliau itu banyak memberdayakan saudaranya ya. Hampir berapa? Mayoritas. Mayoritas. Dari karyawan itu adalah keluarga istri atau keluarganya Kang Eli yang diberdayakan. Untuk jadi, lucu loh, keren-keren. Ini satu spirit yang bisa kita teladani ya buat teman-teman semua. Kenapa sih Kang Eli itu? Karena ya bisnis saya adalah buat keluarga. Itu value-nya di situ ya? Iya, value-nya. Bagaimana caranya? Dan pas ya, big family ya? Iya. Happy family ya? Happy family. Sesuai sama visinya owner ya? Iya, mencari keberkahan juga. Tutup Kang Eli dengan mungkin apa saran buat teman-teman semua yang mau merintis bisnis atau yang baru mau nikah muda nih juga gitu ya. Silahkan Kang Eli. Ya bagi teman-teman setia, sahabat setia ya, sahabat setia yang mau memulai bisnis ataupun yang mau menikah, menikah muda, jangan takut ya. Kita, kita ya, saya menikah Alhamdulillah 22 tahun ya. Iya, anda ngalahin saya, saya 23. Saya nikah 22 tahun, Alhamdulillah. Jangan takut, jangan takut dengan rizki. Karena yang membeli rizki itu adalah Allah, bukan kita. Benar, benar. Kita tuh hanya ditugaskan untuk ikhtiar. Jadi, yang paling penting, yakin sama Allah bahwa Allah pasti mencukupi kita. Yang keduanya, jangan lupa ikhtiarnya ya, harus maksimal. Belajarnya harus benar-benar maksimal. Ini yang paling penting adalah kita harus selalu berada di lingkungan yang positif. Ini pesan saya. Jadi, Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan Kang Setia Purkon ini. Saya bisa terlibat ataupun bisa ikut di komunitas-komunitas bisnis. Itu yang membuat salah satu syariatnya itu bisa belajar bareng dan bisa bertahan sampai sekarang. Karena kalau kita bergerak sendiri, berjuang sendiri, capek. Capek lalu lah. Ketika kita down, ketika bisnisnya kita jatuh, kita nggak akan ada yang merangkul. Kita nggak akan ada yang meraih. Jadi, saran saya buat teman-teman yang mau nikah maupun mau bisnis, pastikan teman-teman luruskan niatnya dulu. Yang kedua, harus punya partner ataupun harus punya lingkungan yang mendukung. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, luar biasa. Kita ada di penutup perjumpaan kita. Terima kasih banyak Kang Alikun Yadi. Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya, diberkahi juga keluarganya. Dan satu call saya buat teman-teman semua. Sahabat sekalian, nikmatilah proses panjang Anda menuju kesuksesan. Karena tidak ada sukses yang instan. Sukses itu dibangun dari kesabaran dan kesungguhan untuk mencapai kesuksesan itu tersebut. Saya Stephen Ollid dan Kang Alikun Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi. Sampai jumpa.